Oke sayang banget tadi Randa mau nanya, tapi kita tadi kepotong istirahat, apa yang Randa mau tanya? Sang motivator, Randa mau bertanya. Randa mau apa? Entet, entet, entet. Kan adek, adek kan harus gimana? Kak Vicky, sekarang kan banyak juga tuh penyanyi yang lebih memprioritaskan penampilannya daripada suara. Maksudnya selfie? Oh enggak, enggak ada siapa-siapa. Nyindir siapa? Dinar, Dinar. Oh iya aku, aku penyanyi internasional yang ini apa mau. Kak Dinar penyanyi? Iya, karena terlalu internasional, aku nggak dipakai di Indonesia. Jadi di luar aja? Oh bisa gitu ya? Nah jadi banyak kan penyanyi yang utamain penampilan doang, padahal suaranya juga nggak terlalu diperhatikan sama dia. Bagaimana cara kita untuk bersaing gitu. Oh. Ingat Randa? Seorang penemu nyanyian per... Emang disini mah? Studio sebelah. Motifator kayak nggak ada harga di Indonesia. Iya Ude. Aneh. Ude, entah kecepatungan biar lu ada harganya udah. Nggak usah lagi ngomong ada suara serigala. Itu kesan dramatis. Emang yang ngomong tarjat? Seorang penemu nyanyian pertama di dunia. Siapa tuh? Dia pernah bilang bahwa nyanyian yang indah harus berasal dari paru. Apa? Apa? Asbud udah enak banget ngeliat lu deh. Udah enak banget. Belum selesai, liat dong liat. Akan menjadi turunan, down to earth ya. Turunan. Oke. Turunan. Turun ke bumi. Jadi, Michael Jordan pernah bilang bahwa... Dia bilang, di saat kau menemui sebuah pemandangan di mana orang akan melihatmu biasa aja. Maka tampilkanlah dengan suaramu. Bukan hanya penampilan fisikmu. Makanya nyanyian. Harus itu benar-benar termotivasi. Yang mendengar itu akan jadi baik. Contoh. Mengajak memberikan rasa sosial. Makanya ada lagunya Noah yang mengajak kita untuk mencintai kendaraan transportasi. Apa itu? Ada. Lagunya gimana nih? Cobalah MRT. Mengerti. 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 Oke, oke. Udah cukup. Selvi ada mau ditanya gak? Buat Selvi. Mungkin untuk hubungan. Bagaimana cara menarik perhatian. Enggak sih. Kali ini Selvi mau tanya tentang. Sama dengan Ronda. Kita sebagai penyanyi itu. Cara untuk menjaga eksistensi itu. Sekiranya ada tip dari sang motivator. Cita-cita keinginan sudah diraih. Tapi bagaimana cara mempertahankannya? Cuma satu. Apa itu? Rajin minum air putih. Bagus. Supaya sehat. Nanti banyak yang panggil kita kan oke gitu. Bener. Jadi perwakilannya. Gak perwakilannya D Selvi. Jadi bener sebelum kita memiliki sesuatu untuk di dunia kita. Kita sehat dulu. Karena kesehatan itu. Nelson Mandela pernah bilang. Oke. Investasi yang paling berharga adalah kesehatan. Jadi dengan kau menjaga kesehatan. Akhirnya kau bisa meraih mimpimu. Dan masa depanmu. Seperti itu. Terima kasih. Paham? Selvi paham? Selvi paham? Enggak. Itu yang gak paham. Gue udah tadi ngeliatin Asbud kenyak. Nebat gak sih. Udah sabar Asbud. Udah emang begini. Iya. Oke Selvi terima kasih. Randa juga terima kasih. Salam buat keluarga. Sukses buat kalian semua. Besok kita balik lagi. Jangan lupa Senin sampai Jumat. Jam 10 sampai jam 11. Kopi viral. Hanya di TransTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.